Sementara itu, pemirsa kasus demam berdarah Dengu atau DPD di Kota Bandung mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Kasus DPD terjadi rentan pada anak usia 5 hingga 14 tahun yang merupakan usia sekolah dasar dan SMP. Berbagai upaya pun dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Bandung, salah satunya dengan menggelar kegiatan sosialisasi pencugahan terjangkitnya penyakit DPD di sekolah-sekolah. Kasus demam berdarah Dengu atau DPD di Kota Bandung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kasus DPD terjadi rentan pada anak-anak usia 5 hingga 14 tahun yang merupakan usia sekolah dasar dan SMP. Guna menanggulangi DPD tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandung menggelar sosialisasi pencugahan penyakit demam berdarah kepada seluruh kepala sekolah di wilayah Kota Bandung. Kegiatan ini dilakukan guna meminimalisasi penyakit demam berdarah. Dinas Kesehatan Kota Bandung berharap dengan diadakannya sosialisasi bahaya DPD ini, pihak sekolah dapat mengimplementasikannya di sekolah masing-masing dengan cara-cara yang ditentukan, diantaranya menjaga kebersihan di area yang merupakan sarang nyamuk. Hari ini Dinas Kesehatan Kota Bandung melaksanakan gebiar penanggulangan dan pencegahan demam berdarah di Kota Bandung. Utamanya kami ingin merefresing para kepala sekolah, baik SD maupun SMP sekolah-kotokan. Mengapa kami ingin merefresing kepala sekolah? Karena memang angka kejadian di Kota Bandung sampai tanggal 28 kemarin sebanyak 137 kasus, di mana 37,1 persennya adalah usia 4-15 tahun, sehingga tentunya itu adalah usia sekolah. Sementara itu wakil wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, untuk pencegahan penyakit demam berdarah, pemerintah Kota Bandung akan rutin melakukan fogging ke setiap sekolah-sekolah. Kelihatan kita fogging, tetap kita akan rupayakan, lakukan di setiap sekolah. Kemudian pemberantuan-pemberantuan nyambung tadi di tempat-tempat yang kemungkinan menjadi pusat berkembang biaknya. Nyambung-nyambung edis aja di sini. Kalau disabel pendendang sudah menyebabkan KLB? Ya makanya tadi saya dengar di beberapa tetangga katanya sudah ada KLB, karena itu kemarin kita sama-sama di Kota Bandung mencegah jangan sampai ini terjadi. Selama tahun 2019 telah terdata 137 kasus DBD dengan kurun waktu 28 hari. Dinas Kesehatan Kota Bandung menghimbau agar masyarakat melaksanakan 3M, menguras bak mandi, menutup penyimpanan air, dan mengubur kaleng bekas. Hal tersebut guna meminimalisasi perkembang biakannya nyambung edis aja di sebagai sumber penyebaran penyakit DBD.